Presiden FIFA sambut Piala Dunia U17 2023 di negara yang indah, Indonesia. Presiden FIFA, Gianni Infantino, antusias menata Piala Dunia U17 2023 yang akan berlangsung di Indonesia mulai 10 November minus 2 Desember tahun 2023. Lewat unggahannya di Instagram pada Jumat, tanggal 3 November tahun 2023, Gianni Infantino memuji Indonesia sebagai negara indah sekaligus mendoakan kesuksesan 24 tim yang tampil di Piala Dunia U17 2023. Satu minggu lagi, Piala Dunia U17, sebuah turnamen bagi para bintang masa depan untuk bersinar, akan dimulai di negara yang indah, Indonesia, tulis Gianni Infantino di Instagramnya, Jumat, tanggal 3 November tahun 2023. Semoga sukses untuk 24 tim yang berpartisipasi. Anda, tidak diragukan lagi, akan menyatukan dunia dalam perayaan olahraga yang indah ini, ucap Infantino. FIFA menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 2023 setelah Peru mengundurkan diri karena banjir akibat topan Yakub. Federasi Sepak Bola Peru, FPF, mengatakan, bencana alam itu membuat pengerjaan infrastruktur Piala Dunia U17 mengalami penundaan. Penunjukkan sebagai tuan rumah membuat Indonesia otomatis menjadi salah satu tim yang akan bertanding pada Piala Dunia U17 2023. Timnas U17 Indonesia tergabung di Grup A bersama Ecuador, Panama, dan Maroko. Fase Grup A digelar di Stadion Gelora Bumtomo, Surabaya, pada 10, 13, dan tanggal 16 November tahun 2023. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!